Kita masuk pada bagian perspektif sosiologi. Apa itu perspektif? Perspektif itu merupakan satu cara pandang bagaimana kita melihat sebuah gejala. Perspektif kita ibaratkan sebuah kacamata. Bagaimana kita melihat sebuah hal-hal yang nyata itu dengan menggunakan kacamata. Tentu dengan kacamata yang berbeda-beda. Jadi perspektif sosiologi itu adalah cara pandang melihat suatu gejala yang ada dalam masyarakat. Manfaat perspektif sosiologi. Yang pertama adalah membantu kita menilai kebenaran. Akal sehat atau common sense. Bahwa akal sehat atau common sense itu bisa menjadi benar apa adanya. Tidak perlu melalui suatu penelitian. Untuk sampai menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Kedua, membantu menilai peluang dan kendala dalam kehidupan. Setelah menilai peluang dan kendala, kita bisa memiliki cara sendiri dan dapat memutuskan perilaku yang tepat. Bagi diri kita sendiri itu yang mana. Yang ketiga adalah memberdayakan kita untuk menjadi perserta aktif dalam masyarakat. Jadi dengan menggunakan perspektif sosiologi, kita bisa aktif berperan. Yang keempat adalah membantu kita hidup dalam masyarakat dunia yang beragam. Jadi dengan perspektif sosiologi, kita bisa membuka wawasan, menerima, menghargai pendapat orang lain. Perspektif sosiologi, perspektif sosiologi, perspektif sosiologi, perspektif sosiologi, perspektif sosiologi. Perspektif ini pada dasarnya berorientasi pada tataran makro. Masyarakat dianalogikan sebagai suatu makhluk organisme. Seperti kita ketahui bahwa makhluk organisme itu mempunyai bagian-bagian seperti jantung ginjal, paru-paru, pencernaan, dan lain sebagainya Kemudian masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau subsistim yang menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya masing-masing organ tubuh Nah organ tubuh tadi kan ginjal punya fungsi, jantung punya fungsi, dan lain-lainnya Nah masyarakat ini sebagai suatu sistem terdiri dari subsistim Subsistim itu mungkin ada kelompok pedagang, ada kelompok pembeli Kemudian subsistim ini masing-masing menjalankan fungsinya Nah tadi kan ada fungsi ginjal, fungsi jantung, dan disini mereka menjalankan fungsinya sebagai subsistim menjalankan fungsinya masing-masing Kemudian yang berikutnya adalah setiap subsistim saling berhubungan terkait dan memiliki ketergantungan secara fungsional untuk keberlangsungan hidup dan sistem dari sistem Jadi kembali lagi masyarakat tadi antara penjual dan pedagang itu sebagai subsistim itu ada hubungan, mereka terkait, ada ketergantungan, pedagang tergantung pada pembeli, pembeli tergantung pada pedagang, dan sebagainya Secara fungsional supaya mereka tetap hidup di dalam sebuah sistem, sistem kemasyarakatan tadi ya Maka sistem sosial itu selalu diikat oleh kesepakatan, nilai, dan norma Jadi ada konsensusnya Seperti tadi penjual, harga bawang berapa? Sekian Oh iya, kalau saya beli bawang sekilo berarti saya harus bayar sekian belas ribu atau sekian puluh ribu Nah itu ada kesepakatan-kesepakatan Ada tawar-menawar, ada negosiasi tapi akhirnya diputuskan menjadi sebuah kesepakatan Berikutnya, suatu sistem sosial selalu berusaha mempertahankan kemapanan atau stabilitas Kejolak dalam sistem sosial memang bisa saja terjadi Kemudian akan beradaptasi kembali untuk menciptakan suatu keseimbangan baru Equilibrium Perspektif struktural fungsional bersifat pro-kemapanan Anti-konflik sehingga kurang dapat menjelaskan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Nah ini kelemahan daripada perspektif struktural fungsional Perspektif struktural fungsional yang berjaya pada dekade lima puluhan Yang memberikan inspirasi bagi munculnya aliran pembangunan yang disebut sebagai aliran modernisasi Siapa orang-orang yang terkait dengan tokoh-tokoh yang terkait dengan perspektif struktural fungsional ini Seperti kita ketahui, August Komp, Bapak Sosiologi, kemudian Emil Durkheim, Herbert Spencer, Takot Parsels, dan Robert King Merton Perspektif berikutnya adalah perspektif konflik Perspektif ini pada dasarnya berorientasi pada tataran maku Masyarakat merupakan tempat bertemunya kelompok-kelompok yang memiliki kebutuhan dan kepentingannya sendiri Untuk diperjuangkan Jadi ada self-interest Masyarakat terdiri dari kelompok yang lebih kuat, superordinat, dominan, atau berkuasa Yang mempunyai kesempatan lebih besar Dan kelompok superordinat, minoritas yang dikuasai Jadi perspektif konflik ini memandang masyarakat itu terdiri dari kelompok superordinat dan subordinat Kelompok dominan dan kelompok minoritas Kelompok yang lebih kuat mempunyai kekuasaan Dan kelompok yang lemah yang dikuasai Ketimpangan sosial yang ada memunculkan konflik Yang pada gilirannya akan menghasilkan sebuah perubahan sosial Perspektif ini melihat konflik yang terjadi Terus menerus antara kelompok yang berkuasa Dengan kelompok lain yang ingin memperoleh kekuasaan Sebagai catatan Bahwa ketimpangan sosial biasanya berdasarkan ras, seks, kelas, dan usia Intinya adalah mereka yang memiliki sumber-sumber daya tertentu Dan mereka yang tidak memiliki sumber-sumber daya Tokoh yang terkait dengan perspektif konflik ini adalah Karl Marx dan Dubois Seperti kita ketahui Karl Marx membagi masyarakat Atas dua kelas Kelas burjuasi dan kelas proletar Kelas yang memiliki modal dan kelas yang tidak memiliki modal Yang terakhir adalah perspektif interaksi simbolik Perspektif ini pada dasarnya berorientasi pada tataran mikro Berbeda dengan dua perspektif sebelumnya Pada tataran makro dan perspektif simbolik interaksi ini berada pada tataran mikro Karena terkait dengan individu Relasi-relasi antar individu Ketika individu saling berinteraksi Menggunakan simbol Seperti bahasa Ekspresi wajah Ataupun gerak tubuh Yang mengandung makna Simbol-simbol memiliki makna sosial Dan realitas sosial yang dibentuk sebagai hasil interaksi antar individu sehari-hari Individu mampu mendefinisikan situasi Menginterpretasikan Menegosiasikannya Dan bertindak tepat Bila kita telah menentukan sifat situasi Ini pendapat dari W.I. Thomas Tokoh yang berperan dalam perspektif simbolik interaksi ini Adalah Max Weber George Herbert Mead Goffman Homans Dan Peter Blau Setelah Setelah kita membahas tadi Tiga perspektif sosiologi Kemudian sampai pada akhir Simpulannya bahwa Ketika perspektif sosiologi tadi Tentunya memiliki kelemahan-kelemahan Masing-masing akan saya uraikan berikut ini Adalah mengenai perspektif fungsional Yang terlalu luas Dia sangat mengabaikan Ketidaksetaraan Kelas sosial Ras dan gender Berfokus pada stabilitas Dengan mengorbankan konflik Perspektif ini selalu bicara tentang kemapanan Perspektif ini dikritik karena Cenderung mengutamakan kepentingan sistem Dan mengabaikan kepentingan subsistem Pada level individu-individu dalam masyarakat itu Tak pernah dibicarakan Dalam perspektif Struktural function Nah Kemudian Pada Kelemahan pada perspektif konflik Terlalu luas juga ya Mengabaikan bagaimana nilai-nilai bersama Saling tergantung Menyatukan masyarakat Dalam mengejar tujuan politik Terlalu luas Kemudian Perspektif interaksi simpoli Itu mengabaikan struktur sosial yang lebih besar Pengaruh budaya Faktor-faktor Seperti kelas Gender Kelas sosial dan gender Itu diabaikan Masing-masing jadi Memiliki kelemahan-kelemahannya Ini merupakan kritik Terhadap ketiga perspektif Sosiologi Pada bagian terakhir Kita akan melihat Rangkuman Dari Ketiga Perspektif Sosiologi Dalam satu matriks Sekian Terima kasih